Saya belum pernah melihat seorang pria dengan kulit setebal itu, sebutir peluru langsung ke kepalanya tetapi hanya meninggalkan lubang peluru yang dangkal. Ini adalah kekuatan supernya yang kebal terhadap pisau dan senjata. Nama pria ini adalah Frank Suffer, adalah seorang polisi di New Orleans, kekuatan supernya adalah karena pil ajaib itu. Dapat merangsang kekuatan super laten dalam tubuh manusia, efek obat hanya 5 menit tetapi harganya mencapai 500 dolar. Tetapi peminum itu sendiri tidak dapat memilih kekuatan supernya sendiri, dia hanya dapat berubah berdasarkan orangnya. Beberapa orang, setelah minum obat, akan membakar seluruh tubuhnya, beberapa orang akan meludahkan es dan salju, bahkan bersembunyi seperti tokek. Kemampuan yang kuat telah membuat keinginan elemen ilegal, mereka menggunakan kekuatan super untuk melanggar hukum. Untungnya, Frank meminum ramuan super power terlebih dahulu, menggunakan kulitnya yang keras untuk melarikan diri dari kehidupan. Segera dia bisa mengendalikan penjahat, melihat bahwa Frank tidak terluka, rekan-rekannya di sebelahnya kagum. Setelah itu, Kapten mengumumkan akan berusaha mencopot Frank dari jabatannya, karena penggunaan obat-obatan esper secara sewenang-menang merupakan perbuatan ilegal. Frank berkata, jika saya tidak minum obat, saya akan dibunuh. Terus terang, Frank tahu bahwa obat-obatan super power dilarang, tetapi para penjahat yang harus dia tangani semuanya adalah penjahat berkekuatan super. Jadi dia tidak punya pilihan selain mencari Robin untuk membeli obat, tujuannya adalah untuk melindungi dirinya dalam pertempuran. Tetapi Frank sangat tidak mengerti mengapa setiap kasus yang melibatkan obat-obatan esper, atasannya memilih untuk menghindarinya dan tidak membicarakannya. Jelas bahwa dia melindungi penjahat seperti itu, Kapten itu terdiam sejenak dan kemudian mengambil foto. Dan katakan bahwa orang ini adalah sumber ramuan kekuatan super, tangkap saja dia dan semua masalah akan diselesaikan dengan lebih mudah. Sebuah pemikiran muncul di benak Frank, bukankah ini hanya atau kesempatan yang baik baginya untuk meraih prestasi besar. Saat ini, orang dalam foto tersebut juga sedang mencari petunjuk tentang obat super power tersebut, berdasarkan informasi yang didapatnya, ia menemukan pengedar Robin. Robin memandangi senjata hitam itu, dia tidak berani bergerak, orang ini menyebut dirinya Mayor, tujuannya untuk menghancurkan sumber obat adidaya. Setelah itu, mereka berdua pergi ke tempat persediaan obat, Sang Mayor menunjukkan kekuatannya, bahkan dalam keadaan tubuhnya terluka, dia bisa menghancurkan semuanya. Robin melihat bahwa pihak lain adalah orang yang sehat, tidak berani bertanya banyak, Mayor terluka parah tanpa ada niat jahat. Robin bahkan membawanya pulang untuk perawatan, dan selama percakapan, dia mengetahui bahwa Mayor juga kesulitan berbicara. Tahun itu, obat super power masih dalam tahap penelitian, ia dijadikan target eksperimen, menerima ujian. Namun tak heran efek obatnya begitu kuat, hampir ingin merenggut nyawanya, banyak juga kematian di tempat. Setelah itu Mayor diberhentikan, menjalani kehidupan yang tidak berhubungan dengan dunia. Setelah putrinya lahir, dia menemukan bahwa putrinya telah mewarisi gen kekuatan supernya. Titik, dan menjadi orang dengan kekuatan super alami, gen yang begitu bagus secara alami akan menjadi target untuk melakukan eksperimen. Struktur penelitian cepat menargetkan mereka, dan menyebabkan kecelakaan dan mengambil putri mereka. Dia menelan pil bercahaya, dan tidak lama kemudian tubuhnya mulai berubah. Aku hanya melihat mulutnya memuntahkan es dan salju, seluruh tubuhnya dengan cepat membeku, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi kecantikan salju dan es. Obat yang diminumnya adalah obat kekuatan super, sumber kekuatan supernya adalah dari semua jenis makhluk di muka bumi. Misalnya kamuflase seperti gurita, menjelma seperti kadal, mengencangkan seperti ular piton, tangguh seperti trenggiling, bahkan memiliki kekuatan beruang madu yang tak ada habisnya. Naluri ini semuanya tersembunyi dalam gen manusia, melalui promosi efek obat-obatan, dimungkinkan untuk mengubah susunan gen dalam waktu singkat, sehingga memancarkan energi yang besar. Nama pria ini adalah Biggie, dia merekomendasikan obat super power kepada pelanggan, membersihkan izin, memulai bisnis menjual dengan harga diskon. Setelah mendengarkannya, pelanggan pasti menutup pesanan, membeli dan membeli. Saat Biggie merasa sombong, sang mayor tiba-tiba muncul tepat di depannya, turunkan senjatanya, segera. Tiba-tiba suasana berbau tembakan, penjaga di sebelahnya mengangkat senjatanya untuk menembak dengan liar, pemandangan berubah menjadi berantakan. Pada saat ini, gadis yang meminum pil super power di kunci dalam kompartemen tertutup, efek obatnya terlalu besar, sehingga kompartemennya tertutup salju. Tetapi orang di luar sibuk melukis tinggi dan rendah, tidak punya waktu untuk peduli padanya, gadis malang itu akhirnya berubah menjadi es batu. Harus dikatakan bahwa mayor sangat sehat, hanya beberapa langkah untuk mengendalikan situasi, dia menodongkan pistol untuk mengancam Biggie. Memaksanya untuk mengungkapkan keberadaan putrinya, sekarang seseorang muncul di belakangnya, ternyata adalah Frank. Letakkan senjatamu sekarang, aku tidak bisa menjadi polisi, ini bukan petisi. Tanpa pilihan lain, sang mayor hanya bisa menyerahkan senjatanya, tapi ini hanyalah rencana untuk menunda tentara. Anda memiliki hak untuk tetap diam, apapun yang Anda katakan akan. Keduanya terus berjuang satu sama lain, Biggie di sisinya tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Hanya melihatnya menelan pil kekuatan super, tubuhnya mulai membesar dengan sangat cepat. Keduanya melihat bahwa situasinya tidak baik, jadi mereka melarikan diri dengan tiga kaki dan empat kaki, mayor dengan cepat membuka katup gas, lalu dengan mudah menembakkan senjata untuk membakar jalan. Membuat masalah besar, Frank tentu saja tidak akan duduk-duduk dan tidak peduli, dia menangkap mayor. Ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan penebusan, tetapi dalam perjalanan menuju pendamping, mayor dengan tulus mengatakan bahwa semuanya adalah tipuan. Segera atasan Anda akan memberitahu Anda, segera kami akan dikepung, saya akan dibawa pergi, dan Anda akan dibunuh di tempat. Latar belakang dari perusahaan obat super power tidak ada bandingannya, mereka secara terbuka memperdagangkan produk terlarang ini, menggunakan orang-orang sebagai kelinci percobaan. Setelah mendengarkannya, Frank merasa skeptis, saat ini, seperti yang diharapkan, teleponnya menerima pesan yang meminta mereka untuk berhenti di tempat dan tidak bergerak. Dia melihat keseberang rel dan melihat orang-orang bersenjata membidik mereka. Frank segera mengetahui bahwa mayor tidak berbohong, apa yang harus dia lakukan sekarang? Segera orang-orang berbaju hitam mengepung mereka, tetapi mayor sendirian di dalam mobil, jadi ini adalah rencana mayor. Dia membiarkan dirinya dibawa ke tempat penelitian obat esper, karena putrinya pasti ada di sana juga. Dan Frank dan Robin akan berada di luar bantuan, mereka akan bersama-sama dalam kasus ini. Setelah beberapa saat diam-diam, keduanya berhasil mencapai ruang kontrol dan membunyikan alarm. Ketika para penjaga di kapal sedang kacau, Frank memutuskan untuk pergi ke tempat sang mayor. Namun jangan lupa, pengawal di kapal ini hampir semuanya adalah orang-orang dengan kekuatan super. Di dunia masa depan, orang menemukan obat super power, hanya perlu meminumnya untuk mendapatkan kekuatan super dalam waktu singkat. Misalnya penjaga ini, kekuatan supernya mengencang, hanya melihat persendiannya tidak ada yang se-flexible. Lengannya bisa dipelintir ke belakang, ototnya bahkan lebih kuat. Tapi bagaimanapun, Frank bukan tipe yang tepat, setelah perjuangan yang sulit, dia mengulurkan tangan lawan, lalu memasukkannya ke pintu besi dan menutupnya. Di sisi lain, situasi di tempat Robin juga sangat berbahaya, pria dengan kekuatan sapi dengan gila-gilaan mendobrak pintu. Pada akhirnya, pintu besar itu diketuk ke tanah olehnya, tetapi ketika dia masuk, Robin tidak terlihat. Ternyata beberapa menit yang lalu, Robin melalui kamera pengintai menemukan lokasi putri mayor, saya menemukannya. Luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuh gadis itu, ternyata para ilmuwan telah menggunakan darahnya untuk membuat pil super power. Kekuatan super putri adalah kekuatan kelahiran kembali, tidak ada pria di sisi ini yang pernah mengalami penghinaan seperti itu, dia langsung pergi mencari perancang yang berencana melampiaskan amarahnya pada mayor. Apakah itu lucu? Jangan bergerak, kita tidak bisa meninggalkannya sendirian. Mayor mengambil pistol dari Frank, langsung merenggut nyawa pria jangkung itu, keduanya tidak berani berlama-lama di sana, buru-buru lari ke lokasi yang telah dijadwalkan sebelumnya. Ayah dan anak utama berpelukan, setiap kata seperti tulang yang tersangkut di tenggorokan, tetapi mereka tidak punya banyak waktu untuk berbicara satu sama lain. Seorang penjaga keamanan mengejarnya ke sini, di tubuhnya tumbuh tulang luar yang kokoh. Hanya melihat dia menghalangi jalan mereka, dengan sembrono bergegas untuk membawa putrinya pergi, sang mayor secara alami tidak akan membiarkan dia melakukan itu dengan mudah. Mereka berdua segera bertempur, tetapi dia memiliki kerangka luar yang kuat yang bahkan seorang mayor yang kuat tidak dapat melawan. Sang mayor bertarung bolak-balik, Robin yang berada di dekatnya akhirnya mengambil kesempatan untuk membuka rantai, bola besi ditembakkan langsung ke penjaga. Ketika mayor tiba di sekoci untuk mengumpulkan semua orang, Robin tidak terlihat dimanapun. Orang ini adalah ilmuwan yang menemukan dan meneliti obat adik kuasa, semua musuh melihatnya, mereka sangat marah sampai matanya merah. Tetapi Robin di sebelah mereka ditangkap oleh mereka, ilmuwan menyarankan agar putrinya datang untuk bertukar orang. Apa yang harus mereka lakukan kali ini? Mayor mengertakan gigi seolah-olah dia telah mempersiapkan jalan menuju kematian. Kita tidak bisa meninggalkannya sendirian. Mayor perlahan keluar, keamanan hampir mengelilinginya, dia berkata, biarkan dia pergi, aku akan memberinya jalan untuk hidup. Ilmuwan itu tiba-tiba mengubah wajahnya, tepat pada saat ini. Di bumi terdapat makhluk yang disebut Udang Gun, saat berburu, Udang Gun akan membuat ledakan gelembung udara dengan tekanan hingga ribuan pa, yang dapat menghancurkan lawan dalam sekejap mata. Dan negara adidaya mayor, itu saja. Setiap orang yang bersentuhan dengan gelembung gas yang meledak ini akan terbakar sampai hancur, tapi esper yang begitu kuat juga membuat tubuh mayor di bawah tekanan besar. Dia jatuh di tempat, tanpa gerakan apapun, gadis di dekatnya buru-buru berlari dan meletakkan tangannya di wajah mayor, dia menggunakan kekuatan supernya. Pada saat ini sel-sel yang rusak pada tubuh mayor mulai pulih, tampaknya sang mayor sudah mati tetapi belum sepenuhnya mati. Setelah itu, beberapa dari mereka duduk di sekoci yang masih hidup dan menyelamatkan nyawa mereka. Mayor membawa putrinya ke tempat yang jauh untuk bersembunyi dari para gangster, setelah Frank memberi tahu media tentang skandal perusahaan spionase, Frank mengundurkan diri, menyembunyikan jasa dan namanya.